selamat menikmati pohon kayu manis ya teman-teman, disini bibitnya sudah saya siapkan nah ini bibitnya teman-teman umur bibit lebih dari 1 tahun ya teman-teman ini dengan ketinggian rata-rata sudah di atas 1 meter ya teman-teman nah ini bibitnya akan kita tanam di lahan yang beberapa hari yang lalu sudah saya bersihkan nah untuk peralatan yang kita perlukan yang pertama kita cukup menyediakan cangkul ya teman-teman cangkul ini nanti kita gunakan untuk menggali lubang, untuk menanam bibit kayu manis yang sudah kita siapkan ini oke teman-teman, tanpa berlama-lama seperti apa kegiatan saya menanam pohon kayu manis ikuti terus videonya sampai selesai oke teman-teman langsung saja kita gali lubangnya terlebih dahulu teman-teman ayo teman-teman ini kita laman lubang kurang lebih 30 cm ya teman-teman nah sekarang langsung saja kita tanamkan bibitnya kita lepaskan dulu polybag ya teman-teman baik kita langsung tanamkan bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan tumbuh subur dan cepat besar teman-teman ya teman-teman disini kami tidak memberikan pupuk apapun teman-teman jadi disini memang dapat tumbuh secara alami tanpa diberikan pupuk karena disini alhamdulillah tanahnya cukup subur namun tidak menutup kemungkinan apabila teman-teman menanam di lahan yang kurang subur teman-teman bisa memberikan sedikit pupuk kemudian kita padatkan sedikit teman-teman oke teman-teman setelah kita menanam tadi disini saya menggunakan bambu untuk tiang pancang teman-teman bibit kayu manis ini kita ikat di bambu yang sudah kita tancapkan tadi jadi fungsi kita memberikan pancang ini agar bibit ini tidak terlalu goyang ditiup angin teman-teman karena disini anginnya cukup pencang nanti kalau ditiup angin sementara akarnya belum begitu kuat nanti akan mati teman-teman jadi alangkah baiknya kita berikan tiang pancang oke teman-teman demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon bantu saya untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini mudah-mudahan dengan menonton beberapa video-video dari TV Fatani Jangkat dapat memberikan inspirasi bertani bagi teman-teman dimanapun berada demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh